Pemirsa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjermasin secara simbolis menyerahkan 20 SK P3K dan 10 SK CPNS di lobi Balai Kota Banjermasin. Total ada sekitar 951 orang P3K dan 149 CPNS siap mengabdi sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banjermasin. Wali Kota Banjermasin Ibnu Sina bersama Wakilnya Aripin Nur menyerahkan Surat Keputusan atau SK kepada perwakilan 20 pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K dan 10 SK CPNS dari hasil seleksi tahun 2021 lalu. Ibnu Sina menjelaskan mereka yang hadir ini merupakan perwakilan dari 951 P3K Guru Tahap 1 dan P3K Guru Tahap 2 serta 149 CPNS yang diterima menjadi ASN di lingkungan pemerintah Kota Banjermasin. Ini semua merupakan upaya Pemko Banjermasin untuk memberikan kepastian status kepegawaian seiring dengan kuota yang diberikan pemerintah pusat. Ibnu meminta kepada para aparatur sipil negara yang telah menerima SK ini bisa amanah menjalankan tugas yang diberikan. Menyerahkan SK pengangkatan di 3K Guru Tahap 1 dan 2 sebanyak 20 SK mereka mewakili 951 yang diterima. Kemudian lagi untuk SK CPNS 10 orang yang hadir mereka mewakili 149 CPNS yang sudah diterima dan alhamdulillah SKnya diserahkan tadi. Jadi ini semua adalah bagian dari upaya pemerintah kota untuk memberikan kepastian terhadap status kepegawaian dan juga seiring dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam proses ini kita sesungguhnya mengusulkan 1.339 formasi. Sementara itu salah satu guru penerima SK P3K mengaku sangat bersyukur dan bahagia dengan telah diterimanya SK ini karena hampir satu tahun menunggu kejelasan sebagai pegawai. Dengan telah diterimanya SK tersebut, ia pun bertekad akan fokus terhadap tugas yang selama ini telah dijalankannya, yakni sebagai pendidik atau guru. Syukur alhamdulillah selama hampir satu tahun ya kunjungan kita setelah mengikuti kelas kemarin tahun 2021, di awal April 2022 ini sudah diserahkan SK P3K guru Kempoh Kota Banyang Masyid. Harapan kami nantinya dengan beralih status P3K ini dapat meningkatkan kinerja kita, fokus kita mengajak tidak lagi minggirkan apa.